Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani miliarder Berjumpa kembali dengan JR Garden Masih di tema yang sama Yaitu budidaya pohon anggur impor Jadi sahabat JR Berbicara soal anggur Itu identik dengan negara-negara luar Tapi hari ini Di negara kita Sudah banyak yang melakukan budidaya Pohon anggur Jadi hari ini yang ingin kita bagikan Adalah mengenai Streatment ataupun perlakuan terhadap Beri anggur yang masih Muda Yang ingin kita berbagi adalah Mengenai cara penanganan beri anggur Jenis akademik Jadi mari kita ikuti bersama Salam petani miliarder Jadi sahabat JR Ketika pohon anggur sudah mulai berbuah Maka dengan demikian Perlu kita lakukan penanganan secara khusus Supaya Buah anggur yang Kita pelihara Besar secara Maksimal Nah Seperti yang Anda saksikan ini Sahabat JR Ini adalah Beri anggur Jenis akademik Dimana Pohon anggur ini Kita tanam Lebih kurang Lima bulan yang lalu Dan hari ini Sudah mulai Menampakkan Berinya Sahabat JR Ini adalah Pembuahan yang pertama Nah ini Sahabat JR Dan di kolam ikan Juga Banyak ikan yang sedang Berenang ya Ini sangat indah sekali Ya Sahabat JR Jadi Di sini ada buah anggur Ya Dan di bawahnya Ada ikan yang Sedang berenang Nah ini Sahabat JR Sangat luar biasa Ya Ini sesuatu hal Yang sangat Menyenangkan Ya Sambil kita menikmati Tanaman yang kita rawat Sedang berbuah Dan juga Kita bisa Menikmati Melihat Pemandangan Ikan-ikan yang Sedang berenang Di kolam Ya Sahabat JR Ini sangat luar biasa sekali Dan sangat menyenangkan Ya Jadi Sahabat JR Kembali ke topik yang utama Jadi Di saat Beri anggur Sudah berbentuk Seperti ini Supaya Pembesaran buahnya Semakin maksimal Jadi Di samping itu Kita perlu Melakukan Suatu penanganan khusus Yaitu Penjarangan Buah-buah yang Tidak produktif Ya Tidak terlalu produktif Ya Ini kita buang Contoh halnya Seperti ini Nah ini Berinya sangat kecil Ya Sahabat JR Ini bisa kita Lakukan Penjarangan Nah seperti ini Sahabat JR Ini buahnya Sangat kecil Nah Seperti ini Sahabat JR Nah ini Ini di satu sisi Berinya tidak serentak Ada yang kecil Dan ada yang besar Maka yang kecil inilah yang Kita buang Nah Seperti ini Sahabat JR Supaya Supaya Nutrisi Tidak terserap Oleh beri-beri yang Tumbuhnya tidak serentak Nah Itu Tujuan yang pertama Kita lakukan Penjarangan Nah Jadi supaya Di saat Nutrisi Yang diserap oleh Buah anggur ini Yang buahnya maksimal Penyerapan nutrisi Penyerapan nutrisinya pun Juga Sangat maksimal Sehingga Buahnya pun Membesar secara Maksimal Nah seperti ini Sahabat JR Ini yang di dalam ini Ini kita buang Ya Jadi ini Kita kurangi Sahabat JR Dan Ini Sahabat JR Kita kurangi Lebih kurang 50% Ya Karena ini Berinya sangat padat Dan ini Sahabat JR Tanpa penyelupan GA3 Ya Ini murni Pembuahan Secara alami Ya Dan ini Ini murni Tanpa penyelupan GA3 Sahabat JR Ternyata Buah anggur Jenis akademik Sangat luar biasa Ya Dan Pada video sebelumnya Juga sudah pernah Kita bahas Mengenai Tentang Keunggulan Ataupun Kelebihan Kelebihan Anggur Jenis Akademik Jadi bentuk berinya Nanti kalau sudah mau matang Ataupun sudah mau Veration Dia berinya Berwarna hitam Dan rasanya Sangat manis Ya Sahabat JR Jadi Beri anggur Dikenal dengan Warna hitam Dan Berbuah manis Ya Dengan rasa yang Sangat manis Dan tingkat Kegejahan Pohon anggur Jenis akademik Ini sangat luar biasa Sahabat JR Sesuai dengan Yang kita lihat Hari ini Nah ini Sahabat JR Sesuai dengan Yang kita saksikan Dan ini Sahabat JR Usia pohon anggur Jenis akademik Ini Masih di bawah 8 bulan Ataupun Tepatnya kita tanam Pohon anggur ini 5 bulan Yang lalu Dan hari ini Bisa kita lihat Berinya Sangat luar biasa Ya Sangat padat Ya Sahabat JR Walaupun beberapa Dumpulan Karena ini Sebenarnya Belum masanya Kita lakukan Pembuahan Akan tetapi Karena tingkat Kegenjahan Pohon anggur Jenis akademik Sangat tinggi Sehingga Tanpa kita lakukan Program pembuahan Pohon anggur Jenis akademik Ternyata Bisa berbuah Ya Sahabat JR Jadi hari ini Kita sedang berada Di kebun anggur Seperti biasa Dan itulah Sahabat JR Cara kita lakukan Pembesaran Buah anggur Yang Masih Beri Ya Supaya nanti Kedepan Buahnya Membesar Secara maksimal Sehingga kita Mesti melakukan Yang pertama Adalah penjarangan Jadi tujuan penjarangan Adalah Supaya Buahnya Tidak terlalu Berhimpitan Ya Tidak terlalu Berdesakan Sehingga Beri Dapat tumbuh Secara Maksimal Dan yang kedua Beri-beri Yang kecil ini Perlu kita Hilangkan Dan tujuan Tujuan dan maksud Kita Buang Supaya Nutrisi Yang terkandung Dalam Pohon anggur Terserap Secara maksimal Dan tidak terbuang Sia-sia Terhadap Beri yang Tumbuh Tidak serumpah Seperti ini Jadi itulah Sedikit banyaknya Yang dapat Kami berbagi Dan sekali lagi Terima kasih Buat senior-senior kami Yang sudah Sudikiranya Berbagi ilmu pengetahuan Tentang Cara budidaya Pohon anggur impor Sehingga Hari ini Kami Memutuskan Untuk Membudidayakan Pohon anggur impor Mari sama-sama Sahabat JL Kita melakukan Budidaya Pohon anggur impor Disjaya ke depan Di saat orang-orang Yang Anda cintai Ingin memakan Buah anggur Anda tinggal Memetik sendiri Baik di depan rumah Anda Maupun Di kebun Anda sendiri Jadi salam dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!